Yang pemirsa dalam rangka menstabilisasikan pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan setelah 11 Juni 2024 di pelantaran Taman Budaya Jambi. Seperti yang dikatakan oleh Kabupaten Distribusi Pagan Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi, Mastivia, kegiatan GPM ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. GPM juga merupakan program gubernur untuk menyediakan bahan pangan yang cukup untuk hari-hari besar keagamaan. Lebih lanjut, kegiatan GPM ini dilakukan secara bergilir di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, yang terkhusus untuk saat ini di Kota Jambi, yang akan dilanjutkan kembali di Moro Jambi. Selain itu, GPM ini juga bekerja sahabat dengan Bulog dan UMKM. Kegiatan GPM ini namanya kegiatan GPM ini juga merupakan sama satu program dari Pak Gubernur untuk sementiasa menyediakan bahan pangan yang cukup untuk hari-hari besar keagamaan. Ya, kegiatan GPM ini kami dipanggapkan untuk menurut ini pada seluruh bupaten se-Provinsi Jambi. Dan ini khusus pada hari ini untuk kita lagi, nanti kita lagi lagi laboratorium kami di Moro Jambi dan di lain se-Provinsi Jambi. Di kegiatan GPM ini, kita berkerjasama dengan bulog dan pekerjaan dari UMKM. Di sini kita sediakan beras, gula, goreng, telur, dan bahan lain yang dibutuhkan untuk masyarakat, luang-luang, 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 luang-luang. Di sisi lain, GPM direspon baik oleh masyarakat. Salah seorang pembeli, dirinya mengatakan, dengan adanya gerakan pangan murah yang diadakan oleh pemerintah Jambi ini sangatlah membantu, dikarenakan harganya lebih murah daripada harga di pasaran. Salah satunya beras yang biasanya harga per 5 kg mencapai Rp70.000. Untuk saat ini di GPM hanya Rp60.000. Berapa harga beras sekarang, Bu? Rp60.000. Ini lebih murah ya, Bu, ketimbang di tempat lain? Rp65.000. Toko-toko biasa Rp65.000. Ibu, gimana ada gerakan pangan murah ini, Bu? Perasan, Ibu, gimana? Benar. Bisa, kamera ada ke sini. Lebih murah lah, Bu, ya, ketimbang yang lain. Sebelumnya, Ibu, sudah pernah ngikuti ini, Ibu? Gerakan pangan murah. Sebelumnya kan sudah ada, tuh. Pernah di guluran. Di guluran, ibu. Ini beli beras dua, Bu, ya, langsung. Ayo, bisa digoreng bisa stok lagi, Bu, ya. Lagi ada pangan murah, Bu, ya. Dalam gerakan pangan murah ini, pemerintah menyediakan produk meliputi beras SPHP, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur ayam, tepung, serta gula pasir. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.